Pemilu sudah setengah jalan pemirsa, tapi tampaknya dukung-mendukung ini masih terjadi meskipun sebelumnya sudah form bahwa P3 resmi mendukung pasangan Ganjar Mafud. Tapi ternyata di tengah jalan sejumlah kader memberikan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Apa sih yang terjadi? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah ada di sini Mas Pangi Syarwi sebagai pengamat politik kita. Mas Pangi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Malam Mbak Caca, malam Bang Habib. Memwakili TKN Prabowo Gibran, di sini ada Mas Habib Rohman. Mas Habib, selamat malam, Assalamualaikum. Wakil Ketua TKN. Wakil Ketua TKN. Oke, mungkin langsung saja ditanggapi. Ketua TKN ada ketika sejumlah kader P3 memberikan dukungan. Ini ada apa? Di lobi sengaja, ini pemilu setengah jalan loh. Ya, sebelumnya ini bukan yang pertama ya. Sekitar dua bulan yang lalu saya sendiri diundang hadir ada kader-kader P3 menyatakan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Mereka bikin rumah konsolidasi di daerah Jakarta Selatan yang berkonsolidasi secara nasional. Tentu kalau ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan dukungan kepada kami, kami enggak bisa menolak Mbak Caca. Ini kan bagian dari demokrasi. Wadapun hal ihwal kaitan internal di mereka, di partainya, apakah akan ada komunikasi atau sudah ada komunikasi, itu kan di luar otoritas kami. Memang situasinya ya begini, kita juga enggak bisa paksakan namanya partai politik itu kalau kita baca di undang-undangnya saja, di pasal 1 bahwa dibentuk secara sukarela. Di pasal 15, kedaulatan itu ada di anggota dan anggota memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Jadi itulah format partai politik yang kita atur di undang-undang partai politik nomor 2 tahun 2018. Sehingga kalau ada pihak-pihak di partai tertentu yang berbeda sikapnya dengan pimpinannya, lalu menyatakan dukungan kepada kami, ya kami enggak bisa menolak. Oke, jadi sebentar kita luruskan bahwa ini inisiatif dari kader yang hadir, jadi bukan inisiatif dari TKN Prabowo Gibran yang mau lobi-lobi partai untuk makin banyak partai dukungan gitu? Secara logis enggak bisa ya, enggak akan mungkin kami bisa melobi-lobi partai lain yang ada adalah kita dihubungi seperti waktu 2 bulan yang lalu itu kami dihubungi oleh teman-teman yang memang anggota EP3 untuk bertemu. Ketika kami dengar maksud dan tujuannya ya tentu kami sangat terbuka, warm welcome. Mas Pangi bisa ditanggapi, seperti itu kah posisinya bahwa yaudah siapa aja yang mau memberikan dukungan meskipun pemilu setengah jalan atau jangan-jangan ya dukungan siapa sih yang enggak mau kayak ikan ditawar, kucing ditawarin ikan lah begitu ya, ini gimana? Ya pertama saya pakai baju hitam ini Cak sama dong, bukan karena berduka karena EP3, tapi ada Mas Aiman Wicaksono juga yang tersangka hari ini kan, partai senior ya, ya itu berduka juga kita secara undang-undang ETI kita hari ini. Yang kedua soal yang tadi soal EP3 ya, kan dalam partai itu kan ada istilahnya ideologi Cak, kemudian ada yang kedua adalah programmatik, yang ketiga adalah garis partai. Nah maksudnya di dalam partai itu kan butuh loyalitas, garis partai itu adalah antara DPP dengan grassroots atau kader itu sejalan, tidak berbeda. Karena platform partai itu kan adalah loyalitas menjadi nomor satu, mungkin tidak hanya EP3 termasuk Bang Habib kan juga setuju bahwa standar ganda itu tidak dibolehkan di partai politik. Apalagi ini sudah diputuskan secara forum resmi, artinya sudah ada konsensus, ada kesepakatan, artinya kalau sudah ada konsensus, kesepakatan artinya perbedaan itu harusnya kan tidak terjadi. Kecuali itu belum diputuskan oleh P3 sehingga diperbolehkan untuk melakukan berbeda pendangan atau pendapat. Nah itu yang saya cermati yang kedua. Yang kedua begini Cak ya, kalau misalnya apa yang sebetulnya yang terjadi hari ini, itu sebetulnya juga bukan tidak mungkin terjadi juga ke depan dengan partai-partai lain. Nah ini semestinya kan dengan model kita, kita berharap kan partai itu tidak boleh transaksional pragmatis. Artinya transaksional pragmatis itu partai itu harus punya prinsip keputusan, kebijaksanaan, dan ideologi. Garis partai itu harus jelas seperti itu. Nah ketika memang hasil surpai Poxpol sebenarnya menunjukkan misalnya kemana kecenderungan tren pemilih P3. Nah kalau misalnya antara putusan DPP itu ternyata selera jeruan pemilihnya grassroots P3 itu sejalan Cak, itu kan menguntungkan partai. Karena antara putusan DPP untuk mengusung ganjar dengan pemilih akar rumput P3 itu sama, berarti itu pas. Tapi kalau kemudian ternyata pemilih P3 itu cenderung memilih Pak Prabowo, itu juga pas hari ini untuk merapat ke Pak Prabowo. Tapi ini sudah diputuskan oleh partai. Nah yang ketiga adalah bagaimana konteksnya dengan elektoral. Siapa yang terganggu, siapa yang akan mendapatkan keberkahan, kan begitu. Yang jelas soliditas di internalnya partai pengusung, paslon nomor tiga pasti terganggu. Karena soliditas itu penting bagaimana mereka tegak rulur seantar semua partai pengusung. Nah apakah itu akan mengurangi, apakah ini karena sinyal selama ini lembaga surpai menunjukkan tren terhadap ganjar ini tidak ada kenaikan pertumbuhan elektoral sehingga terjadi keterbelahan atau dualisme atau perpecahan di internal sendiri. Tapi kalau kita baca dari statement-statementnya dari pengurus inti atau kader P3 mengatakan ini tidak bisa dikaitkan dengan pengurus bahwa ini bukan keputusan partai. Tapi kalau pun ada sanksi, katanya akan ada sanksi yang kemudian disitu ada caleg, ada orang partai yang bisa dilantik, bisa tidak dilantik oleh ketemu partai atau PLT-nya. Isunya sebagian kecil dari kader P3 memberikan dukungan terhadap Prabowo Gibran tapi jadi kemana-mana pemirsa. Ini akan saya bahas sesaat lagi pemirsa, ada yang sempat menganalisis bahwa jangan-jangan ini taktik dan strategi P3 saja bermain politik dua kaki karena secara survei ini ganjar di bawah sementara Prabowo di atas. Tapi ada juga pendapat, kan Prabowo Gibran unggul secara survei, kok minta-minta dukungan lagi dari kader partai lain sesaat lagi?